Dan gak lucu doang kalau misalkan wajahnya putih banget tangannya hitam gitu Gak terlalu putih kayak gak sesuai lah sama wajah aku gitu tuh Kalian bisa liat sebenernya sih gak terlalu apa ya Assalamualaikum semuanya thank you buat kalian sudah klik video ini Jadi video kali ini aku akan nyobain bedak padat yang lagi viral di tiktok Yang viewersnya itu sampai 7M Aku yakin kalian udah pernah liat videonya Karena itu tuh bener-bener viral banget Dan yang bikin aku heran adalah itu bedak padat Bisa nge-cover kayak kita pake foundation Aku penasaran banget dan aku akan nyobain di video kali ini Dan buat kalian yang penasaran kayak apa Aku akan nge-review jujur sekaligus nyobain untuk kali pertamanya Jangan lupa di subscribe dulu channel aku Di like videonya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini Kita langsung aja ke video Oke disini aku udah beli kemarin Ini tuh sheetnya yang 300 Dan untuk packagingnya dia aman Karena ini bukan kaca bukan packaging yang kayak cepet pecah gitu Apalagi kalau misalkan kayak aku punya anak kecil Yang kalau misalkan punya benda atau sesuatu yang gampang pecah itu bikin khawatir Karena ini kayak keputian deh Kayak apa ya Kayak takut dijatoin atau dimainin sama anak aku gitu Oke jadi disini akan aku kasih tau claimnya Bagian belakangnya dia itu nge-claim bahwa dia itu Shine control finishnya matte dan dia tahannya 16 jam Untuk teksturnya dia air fine Dan aku akan nyobain ini untuk kali pertamanya di video ini Oke untuk packagingnya dia ternyata ada kacanya kayak begini Tuh dan ada aplikatornya Aku beli langsung di officialnya kalau gak salah dari Jawa Timur sih Ada di aplikasi Shopee aku beli 140 ribu Oke akan aku swatch dulu Kalau di kamera kalian ngeliatnya kayak bener-bener putih banget Sebenernya sih ini gak terlalu putih Karena memang efek lightingnya aja Kayak keliatan lebih putih gitu Dan disini akan aku cobain ke wajah aku Yang kalian bisa lihat ini tuh bener-bener bare face-an banget Dan semoga bisa nutupin noda-noda yang ada di wajah aku Ini udah aku taruh di aplikatornya Oke bismillahirrohmanirrohim Oke ini keputihan sih sebenernya Adalah lanjutin Ini sotoy banget sih aku milih shade yang 300 Seharusnya mungkin jangan sampai 300 ya Ini gak tau deh Oke Nih gila aku putihan banget ya Tapi gak apa-apalah nanti aku akalin pake Bedak tabur mungkin Biar nurunin shade-nya Wow Kan bisa liat gak sih itu Oke Putih banget Gila putih-putih Putihnya putih banget Bentar ya aku akan swatch dulu Oke Dan untuk teksturnya dia itu Gak terlalu creamy Gak yang creamy-creamy banget Tapi menurut aku dia kayak bedak-bedak tue cake pada umumnya gitu Oke Vic ini bener-bener keputihan banget di aku Tapi yaudah gak apa-apa daripada Aku gak nge-review bedak ini Tapi sebenernya sih di kaca Ini tuh gak terlalu putih banget Kayak ini sih sebenernya Tapi menurut aku shade-nya ini gak aman di kulit aku Karena bikin putih banget Kalian bisa liat Oke jadi disini akan aku kasih aplikasi ini Akan aku aplikasi lagi Ini dia Untuk nge-aplikasinya gak bisa di tap-tap gitu Tadi aku udah nyobain Kayak di tap susah Kayak emang harus di swatch gini Gitu Kayak harus digeser Oke jadi disini akan aku aplikasiin ke seluruh wajahku Gila sih ini Aku sotoy banget Kenapa milih shade yang 300 gitu Karena Warna yang lebih gelap dari shade 300 ini tuh gak ada gitu Lagi sold out Dan aku gak mungkin dong pake shade yang Lebih gelap banget Ini Gila sih ini tuh Putih banget di aku Yaudah lah aku lanjut nge-makeup aja Abis itu aku akan balik lagi Ke kalian Oke untuk keseluruhan Aku suka banget sama produk ini Sama bedak padat Yang lagi viral banget di tiktok Dan menurut aku Aku suka mulai dari packaging Teksturnya juga suka banget Karena dia itu gak terlalu creamy Dan gak terlalu powdery Dan bagus banget untuk nge-cover Wajah kita yang bener-bener Banyak banget Fraglessnya Banyak banget kekurangannya Banyak banget dosanya Sama kayak punya aku Dan sekali lagi Aku minta maaf Dari tadi aku bilang Kalau shadenya ini tuh Ini tuh keputihan Emang keputihan Tapi Aku gak mau terlalu nunggu Terlalu lama Untuk produknya tuh Ada lagi Karena memang Shade yang lebih kuning Dari shade 300 ini tuh Udah gak ada Udah terjual mungkin Karena di tiktok Se-viral itu Jadi ngaruh juga ya Kepenjualan produk ini Makanya aku Memutuskan untuk beli Yang shade 300 Terlalu meskipun keputihan Di aku Dan aku sadar Kalau ini tuh Gak bisa aku pake Untuk sehari-hari Karena memang ini Lebih putih dari Warna kulit aku Dan gak lucu doang Kalau misalkan Wajahnya putih banget Tangannya Hitam gitu Gak terlalu putih Kayak gak sesuai lah Sama wajah aku Gitu tuh Kalian bisa liat Sebenernya sih Gak terlalu Putih banget Karena kalian bisa liat Tangan sama wajah aku tuh Gak yang terlalu beda banget sih Kayak mungkin Agak sedikit sama lah ya tuh Meskipun menurut aku ini Kurang pas Warnanya di wajah aku Tapi gak apa-apa Karena ini untuk review aja Daripada aku harus nunggu lama Dateng lagi nih produk Aku beli lagi Mendingan aku pake yang ada Meskipun rada keputihan tadi Yang kalian liat Mungkin aneh ya Dan aku juga Gak mau Kalian nyangka aku Ih gila itu Ayam dari tadi Aduh Aku gak mau kalian nyangka Kalau aku itu Sok keputihan Enggak Tapi emang karena produknya Itu gak ada Yang lebih gelap ini Emang bukan gak ada Tapi lagi terjual Abis stoknya gitu Yaudah aku pilih shade yang 300 ini Dan aku suka banget Gila itu ayam Denger kali ya Kalau aku ngomong kayak gini Oke Untuk keseluruhan Aku suka banget Karena memang pori-pori Aku di bagian sini Di T-zone Ini Ngeblur parah Mungkin Kalau Kalau miliannya Gak mungkin Ilang Gak mungkin ke cover Karena ini gede-gede banget ya Kalian bisa liat Kalau untuk pori-porinya Dan untuk frecklessnya Ini menurut aku Bagus banget Untuk coverage Yang ada Di bedak Padat ini Kalau foundation Coveragenya tinggi Menurut aku itu wajar sih Tapi ini tuh bedak Bukan bedak powder Bedak padat Yang punya coverage Yang menurut aku Tinggi banget Oke sekian Untuk review Di video kali ini Aku suka sama produknya Dan ini adalah Racun Racun produk L'Oreal Dari aku Buat kalian Sebenarnya sih Kalian ngeliat Video tiktoknya Juga kalian Bakalan keracunan ya Karena emang Sebagus itu Dan terbukti banget Coveragenya Menurut aku tinggi ya Karena ini tuh bedak Padat Oke sekian Untuk video kali ini Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye